Informasi pertama, saudara mantan anggota Dewan Pimpinan Daerah DPDRI periode 2009-2014, Ahmad Farhan Hamid, ikut ambil bagian sebagai salah satu bakal calon gubernur 2017 mendatang. Farhan Hamid mencalonkan diri karena dorongan Partai Amanat Nasional. Dari sejumlah nama bakal calon gubernur yang mulai bermunculan, Ahmad Farhan Hamid, putera kelahiran Aceh Utara ini mengaku siap melaju sebagai gubernur Aceh atas keinginan Partai Amanat Nasional yang mengusung namanya untuk maju pada pilkada mendatang. Hal ini diutarakan Ahmad Farhan Hamid, Sedin Sore, di Bandar Aceh. Menurut Farhan Hamid, dorongan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, untuk mengimbangi keterlibatan Partai Nasional dengan partai lokal di Aceh. Selain itu, Farhan juga akan membuktikan kepada bangsa Indonesia jika masyarakat Aceh tidak miskin dan bodoh seperti dalam ikon beberapa baliho yang terpanjang di seputaran kota Bandar Aceh. Jadi kalau Aceh hilang kesempatan memelihara ini, tidak akan pernah bisa ulang lagi mungkin sampai 400-500 tahun yang akan datang. Jadi siapapun yang terpilih pemerintah yang akan datang, mesti strik. Cal itu harus betul-betul protektif, based on. Keterampilan keilmuan internasional. Kita mesti datangkan eksperi internasional yang mana yang sama sendiri tidak boleh disuntuh. Nah, kita mesti strik. Tapi kalau bagi Aceh sendiri, Cal itu bukan hanya persoalan lima satwa itu, tapi juga menyangkut masalah keselamatan Aceh setiap seluruh. Jika nantinya diberi dukungan penuh, Ahmad Farhan Hamid berencana akan ikut membangun Aceh dengan menumbuh kembangkan sektor ekonomi real. Selain Farhan Hamid, diantara sejumlah kandidat lain yang telah mendeklarasikan akan maju sebagai kandidat calon gubernur Aceh adalah Irwandi Yusuf, Zaini Abdullah, Muzakir Manaf, Tengku Muhammad Nurlif, Zakaria Saman, dan Tarbizi Karim. Dedy Umar, Kompas TV, Banda Aceh.